Timnas U20 Piala Dunia akan jamu Arsenal, Real Madrid, dan Inter Milan di Bali. Halo Football Freak, info bola hari ini kita akan bahas berita Timnas Indonesia yang akan berlagak di mini turnamen di Bali. Akademi Spak Bola U20 Arsenal, Real Madrid, dan Inter Milan akan melakoni turnamen di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada tanggal 1-7 Desember 2019. Ketiga klub Eropa itu akan melawan Indonesia All Stars yang berisikan pemain-pemain U20 dalam sebuah turnamen bertajuk Under 20 International Cup 2019. Event tersebut menjadi turnamen usia muda pertama yang diselenggarakan di Indonesia. Event ini diselenggarakan oleh Circa. Circa merupakan perusahaan startup yang bergerak di bidang olahraga, khususnya sepak bola, dan menjadi operator dalam event internasional tersebut. Dalam event yang akan disiarkan oleh SCTV itu, Circa bekerja sama dengan agensi asal Spanyol, MS2 yang dimiliki oleh mantan pemain Real Madrid, Michael Salgado. Turnamen tersebut mengusung tema The Stars of Tomorrow, yang bertujuan mempromosikan dan mendorong sepak bola usia muda di Indonesia. Diharapkan dengan turnamen itu bisa melahirkan bintang muda sepak bola usia muda di masa mendatang. Pemain-pemain yang bermain dalam ajang itu bisa menjadi opsi untuk memperkuat Timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2021. Event ini merupakan event internasional junior pertama yang bertujuan untuk membantu para pemain muda Indonesia memiliki lawan latihan tanding yang berkualitas. Demikian kata CEO Circa, Tigor Salombo Boy. Kedepan, kami juga akan terus membantu para pemain muda Indonesia mendapatkan lawan bertanding yang berkualitas. Sehingga pada akhirnya akan menaikkan level permainan para pemain muda kita. Bahkan bukan tidak mungkin ada di antara mereka yang akan menjadi bintang dan bisa bermain di kompetisi elit Eropa di masa yang akan datang. Demikian kata pria yang sempat menjabat sebagai CEO PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Pemilik klub Persiba Balikpapan, Gede Widyade akan menjadi manajer Indonesia All Stars dalam turnamen itu. Saat ini untuk pelatih, Gede Widyade belum bisa menyebutkan siapa pelatih yang akan menukangi Indonesia All Stars. Untuk para pemainnya, bisa saja Indonesia All Stars diperkuat oleh pemain-pemain Timnas Indonesia U19. Selain itu, komposisi pemain Indonesia All Stars bisa didapatkan dari Liga 1 U20 2019. Semoga mereka menggunakan kesempatan ini untuk belajar dengan tiga tim Eropa yang nantinya akan datang. Apalagi kami nanti menjadi tuan rumah di tahun 2021. Demikian kata mantan CEO Persija Jakarta itu. Namun harga tiket turnamen tersebut masih belum diinformasikan. So, kira-kira siapa para pemain yang akan dipanggil? Dan siapa pelatih yang akan mengawal squad Indonesia All Stars nanti? Terima kasih sudah menyimak. Keep healthy and stay positive. Hasta la vista.